Pertanyaannya adalah, Mas, apa saja judul buku yang direkomendasikan dalam membangun branding? Banyak ya, jadi gini, kalau saya belajar tentang brand, itu ada dua kategori buku yang saya pelajari. Kategori pertama yang isinya strategi-strategi, framework, cara kerja, cara berpikir. Nah, itu buku-buku yang agak berat tuh, baca buku branding model begituan. Tapi, ya itu akan membentuk cara berpikir kita. Biasanya buku-buku yang framework beginian, ini biasanya minim akan studi kasus. Itu bukunya siapa sih yang model begituan? David Acker, ya itu satu, catat tuh. Judul bukunya adalah Acker on Branding, judulnya, itu ada di Gramedia. Kemudian, baca bukunya Philip Kotler. Philip Kotler yang mana? Philip Kotler yang pemasaran strategis. Karena ada pelajaran brand di dalam situ. Itu, buku itu biasanya dipakai untuk teman-teman di kuliahan, di S1, biasanya ekonomi digunakan. Namun, buku itu menurut saya sangat menarik sekali, karena itu menyajikan sebuah framework atau cara bekerja. Namun, begitu, kalau teman-teman mau belajar buku-buku yang tipenya framework begitu, saran saya, berkaya dengan pengalaman, langsung praktekkan. Karena, kadang-kadang, framework itu harus di-adjustment dengan bisnis teman-teman semuanya. Buku kategori kedua adalah buku yang isinya adalah insight, motivasi tentang brand, kemudian studi kasus. Nah, itu banyak tuh tentang brand. Misalnya, bukunya Mas Handoko, kemudian bukunya siapa lagi ya, yang buku branding di Indonesia ya. Belum begitu banyak sih, tapi ada lah kalau teman-teman mau cari di Gramedia. Tapi ya, itu tadi yang seperti yang di awal saya sampaikan. Kalau mau belajar framework ya, belajar yang dari bukunya David Acker sama bukunya Philip Kotler. Sebetulnya ada buku yang cukup menarik juga, yaitu bukunya... Jack Trout, Positioning Battle for Your Mind. Hanya saja buku itu sudah nggak terbit lagi. Tapi padahal buku itu cukup keren, kalau teman-teman cari di Tokopedia, buku secondnya masih banyak kok. Cuma kalau teman-teman mau belajar itu, saran saya fokusnya agak tinggi. Kenapa? Karena di bukunya Jack Trout itu, translate dari Inggris ke Indonesia-nya agak berat. Bukan agak berat sih, agak apa ya. Kita harus effort lebih besar lah, intinya begitu ya. Terima kasih telah menonton!